Pertama kali Atau mulai jadi Youtuber? Dari tahun 2014 Oke, udah 6 tahun ya? Ya, sekitar 6 tahun Tapi kalo Tau bikin konten di Youtube Upload itu dari 2012 Dari 2011-2012 tuh aku udah upload Tapi belum di channel Atau Lintar Begitu aku ada bikin channel tentang Sepak bola gitu Karena dulu aku suka sepak bola Suka nonton bola Pengen jadi atlet Jadi sering nonton Youtube tentang bola Jadi ngedit video bola Upload juga channel tentang bola Pertama kali dapet Assence 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 rasa ya Dari Youtube Dari Youtube itu kapan? Ini tipikal orang Indonesia nih Apa-apa tanya penghasilannya berapa? Karena invest time Iya dong Karena invest time Tapi sebenernya gini Dulu itu Kalo kita bikin Youtube itu penghasilannya gak ada apa-apanya Bener-bener Mau dulu atau sekarang juga sama? Sekarang juga kalo orang baru mulai gak ada juga Karena kan kita butuh proses untuk Sekarang Youtube sendiri udah punya rules Kita itu harus mencapai beberapa ribu subscriber Berapa puluh ribu watch time Berapa puluh ribu followers atau subscriber Untuk bisa namanya AdSence itu Dan kalo misalnya ditanya AdSence Youtube gede apa engga Itu juga tergantung Karena Indonesia sekarang kalo tidak salah ya Ini saya mungkin apa Saya pernah liat di daftar Kita ini masih nomor 46 Untuk AdSence di dunia Oke Masih sangat jauh karena Pengiklan kita tidak sebesar kalo pengiklan di luar negeri Oke oke Kalo di luar negeri Kayak di Amerika, London Bahkan kalo di Singapura, Australia Itu orang beriklan di social media lebih besar Daripada beriklan di media kayak konvensional Oh Nah kalo di Indonesia Media konvensional sekarang walaupun Sebenarnya Lebih banyak yang ngasih tau ke aku Mereka udah nontonnya Atau melihat di social media Bahkan acara TV Berita TV liatnya di social media Tapi tetep pengiklan masih tinggi di konvensional Mereka ke TV-TV lagi gitu ya? Masih iklan itu di TV Oh Oke Tapi kalo untuk engagement Aku yakin social media sekarang Nomor satu di negara kita ini Oke Berarti ketika 2012 Awal-awal Terus 2014 Menekuni Dan sekarang 2020 Dengan 20,8 juta subscriber Boleh tepuk tangan dong Di channel Youtubenya Pak Eh CNBC waktu itu pernah nulis nih CNBC ini pernah nulis Ini tulisannya biasanya gak bener nih Kalau CNBC Hahaha Waktu itu nulis ya Penghasilannya Atta Halilintar itu Sebulan mencapai 22,4 Eh Ya Banyak ya Gimana nih Saya kejar-kejar pajak langsung Oh iya Beneran datang langsung Datang langsung Tapi karena saya ini Anak muda yang taat pajak Dan saya ini salah satu ditanya pajak Saya bilang Indonesia itu mungkin dari situnya Persenannya aja Itu gak ada mungkin di bawah Di atas 10% Oke Gak ada Di atas 10% dan nilai 22 Gak ada Gak ada Gak ada itu Jadi Aku langsung tunjukin ke Lembaga pajak Ini loh Yang ditransfer oleh Dari Amerika Secara gamblang dan jelas Dan aku akan bayar pajak sesuai apa yang masuk Aku bilang Karena mau usaha, dagangan, apa-apa kita bayar sesuai apa yang masuk Malah kalau bisa aku bayar pajaknya lebih Aduh luar biasa Karena aku lebihin Daripada aku dibilang kurang-kurang Iya 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 kan Lebihin Misalnya dari sini pajaknya misalnya 50 juta Yaudah kita bayar 60 juta Sama-sama nanti ada dari yang lain-lain Misalnya lebihin 70 juta Misalnya contoh Oke Jadi Kalau orang bilang penghasilan yang ada di Google itu yang bener Wah itu salah Besar Karena itu kan prediksi-prediksi orang Orang gak tahu berapa yang dikasih kita Bahkan channel saya aja Kadang-kadang bisa kalah sama channel-channel baru Yang tiba-tiba penontonnya lebih Lebih Watch time-nya lebih tinggi Karena Sekarang orang bilang penghasilan itu dari Views Padahal enggak bukan dari views doang Dari watch time Seberapa lama orang menonton video tersebut Oh Makanya dibilang jalan skip iklan gitu ya Bukan jalan skip iklan Berapa lama Jadi misalnya kakak bikin video 10 menit Misalnya orang yang nontonnya cuma 1 menit 2 menit Biasanya kecil penghasilannya Oke Berarti Jadi 10 menit itu Penontonnya minimal harus bertahan di video itu 8 menit Kalau bisa 10 menit full Baru dapat Itu baru Wash time-nya gede Begitu Jadi bagi yang berpikir untuk memulai karir sebagai youtuber saat ini Ya ternyata memang ada ya ini baru denger dari Atta kan Karena waktu itu kan ditulis di CNBC ya 22,4 M Makanya jadi pengen semua Sebenernya pengen enggak apa-apa Tapi menurut saya goalsnya Oke Jangan untuk misalnya kita dapat duit Atau untuk famous atau apa gitu Oke Karena menurut aku itu akan bikin kita cepat kecewa Dan cepat kita berhenti Jadi awalnya itu kita harus bikin karena kita suka dulu Hobi ataupun memang kita pengen misalnya kan sekarang ada pilot Pengen ngajarin terbang Oh oke Dokter sekarang udah banyak nge-youtube ngajarin bagaimana sih menanggulangi virus corona Iya AIDS Ya dia memang suka sharing ke orang Urusan nanti ada ads atau apa itu urusan belakangan Oke Karena waktu awal-awal aku bikin youtube Itu aku pegang kamera di mall Itu diketawain orang Ini orang gila bikin Bikin jalan-jalan megang kamera Aku lagi main bola megang kamera Oh itu bolanya disitu Ngomong sendiri Ini orang halu apa gimana kan Kalau sekarang orang megang kamera Oh nge-vlog dulu gak ada yang tau apa nih nge-vlog Oke Kita megang kamera diketawain Mungkin di ejek-ejek orang Wah alah ini orang megang-megang kamera kemana aja Mana sih Apa sih ini hasilnya apa sih Nah itu ya Apa sih hasilnya